Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam program Sapa Santri Kali ini saya ada di Pulau Kalimantan Tepatnya di Kalimantan Timur di Kutai Barat Di daerah pinggiran hutan lindung ini Saya akan ajak para pemirsa untuk melihat Bagaimana aktivitas para alumni santri dari Pulau Jawa Datang ke sini untuk berdakwah Dan mengajarkan tentang Islam yang sebenarnya Dengan cara yang damai Nah tetap dalam program Sapa Santri Pemirsa Sapa Santri Pagi ini kita akan ajak ke wilayah utara Dari Kalimantan Timur Ke wilayah Kutai Barat Tepatnya ke Kampung Tutung Atau sekitar satu jam perjalanan darat Lebih ke utara Dari kecamatan Linggang Bigung Di sini kita bertemu Dan menyapa para alumni pondok pesantren Yang telah mendedikasikan ilmunya Dan kini kembali ke tanah kelahiran mereka Di Kampung Tutung ini Kebanyakan para santri belajar Di pesantren di Pulau Jawa Salah satunya adalah pemilik pesantren di sini Bernama Kiai Haji Akrom Tontowi Yang juga pernah mondok di salah satu pesantren Salaf Mambaul Ulum Kajen Kabupaten Pati, Jawa Tengah Dibantu beberapa ustaz dan ustazah Yang notabini santri-santri Dari beberapa wilayah di Pulau Jawa Mereka memajukan pendidikan berbasis agama Islam Di Kampung Pendalaman ini Di Kampung Tutung inilah Mereka berbagi peran Untuk ustazah Fokus mengajarkan membaca Al-Quran Serta membuat majlis taklim Bagi para ibu-ibu rumah tangga Serta memberikan dasar-dasar tajwid Bagi anak-anak di Kampung Tutung Sedangkan untuk ustaz Mereka memperkenalkan Serta mengajarkan kesenia hadrah dan banjari Kepada anak-anak kuda di Kampung Tutung Tidak itu saja Para alumni penduk pesantren Dibantu oleh penduduk sekitar Secara swadaya Mendirikan Yayasan Pendidikan Islam Yang diberi nama Al-Muhajirin Yayasan ini Mampu menampung dan mengelola Setidaknya 245 Santri Madrasah Dinia Setingkat TKA atau TPA Dan sekitar usia remaja Yang pertama yang jelas Untuk masalah kita saat itu Dalam melihat Untuk pengetahuan pendidikan agama khususnya Khususnya di Tanah Ulu ini Sangat minim sekali Karena dengan itulah Anak-anak sangat perlu dibimbing Tentang masalah pendidikan agama Biar dia itu tahu persis Tentang syariat Rasulullah Dan akidah kepada Allah SWT Yang jelas kendala adalah Untuk tenaga pendidik Yang sangat terbatas sekali Dan juga masalah pendanaan Untuk mendatangkan Ustadz atau ustazah Yang memang betul-betul Untuk mumpuni dalam Pendidikan agama itu sendiri Namun tidak semua tenaga pengajar Di Kampung Tutung Bisa menetap dan tinggal di sini Di tempat ini ada beberapa ustaz Yang harus keluar masuk Kampung Tutung Karena tuntutan pekerjaan Seperti yang dilakukan Ustadz Harun Salah satu alumni penduduk pesantren Darul Ulum Jombang ini Selain menjadi ustaz tenaga pendidik Di kampung ini Beliau juga memiliki beberapa profesi Yang harus dijalankan Di wilayah Kabupaten Kutai Barat Yaitu menjadi guru bimbingan konseling Di MTSN Kutai Barat Wakil Ketua Tanfis PCNU Dan organisasi muslim lainnya Meski tinggal di pedalaman Dengan fasilitas yang sangat minim Dan keterbatasan Warga di sini berharap Para santri dan alumni Berbagai pesantren yang ada Dapat berbagi ilmu Dan berkontribusi ke wilayah-wilayah pedalaman Bagi santri-santri yang memang sudah Melanjutkan pendidikan di luar kita Katakanlah sudah lulus Harapan kita Meneruskan pendidikan agama yang lebih tinggi Dengan tujuan nanti bisa berbagi kepada adik-adiknya Untuk membentengi agidah Yang saat ini betul-betul Banyak agidah-agidah Yang bertentangan dengan syariat Rasulullah S.A.W. Yang notabene saat ini adalah Rahmatan lil'alamin Setiap ilmu yang dibagikan santri Mampu menjadi penerang Bagi anak-anak muda pedalaman Untuk menjadi inspirasi Memajukan pendidikan ilmu agama Islam dan Al-Quran Seperti layaknya Anak-anak muda di kota besar Ini adalah sebuah jariah Yang sangat bermanfaat Dan merupakan aplikasi langsung Dari pesan-pesan Islam Yang rahmatan lil'alamin Kehidupan santri yang mandiri Dan juga berinteraksi Dengan berbagai latar belakang budaya Dan kultur yang ada dalam pesantren Membuat mereka terlatih Untuk bisa berdakwah di mana saja Dan tidak ada kendala Karena mereka sudah terbiasa Untuk berbeda-beda Tapi damai dalam penyelesaiannya Inilah indahnya Hidup di pesantren Tetap dalam program S.A.W. Berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!